Pembangunan pedestrian 2 dan selumbung food di Nganjuk kondisinya sangat memprihatinkan. Sebab bangunan yang baru selesai 1 bulan dan menghabiskan anggaran miliaran rupiah itu, kini kondisinya banyak yang rusak. Kerusakan terlihat di ruas jalan pedestrian banyak keramik yang pecah. Pilar lampu juga banyak yang retak akibat hanya dilengketkan langsung ke keramik tanpa membuat bantal lancor. Yang lebih ironis lagi, di wahana selumbung food banyak mika penutup mainan lampu yang mengelupas, banyak skrup yang lepas, serta penataan kabel yang tidak memperhatikan faktor keamanan. Menurut Agus Frehan Nedi, Kadis Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Nganjuk saat dibungi via telpon mengaku kerusakan itu masih dalam tanggung jawab pihak rekanan. Hal yang sama juga diutarakan oleh Muhammad Yasin Sekda Nganjuk bahwa pembangunan pedestrian masih dalam masa pemeliharaan sehingga ada kewajiban rekanan membenahi kerusakan tersebut.